Halo 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 kembali lagi di channel Persipedia channel yang membahas berita terbaru Persib Bandung sebelum ke pembahasan beritanya jangan lupa like comment subscribe dan share video ini Nick Kuipers pecahkan rekor menter yang bersama Persib Bandung laga menghadapi arma football klub yang berkesudahan imbang tiga sama Jumat kemarin mempunyai arti yang sangat penting bagi back Persib Bandung Nick Kuipers sebelumnya pemain yang didatangkan dari klub divisi kedua Liga Belanda Ado Den Haag sempat diisukan bakal terdepak dari Persib Bandung konon karena tak masuk dalam skema pelatih Louis Mila namun pemain kelahiran Maastricht Belanda 8 Oktober 1992 itu kembali dipercaya Persib Bandung dengan masa kontrak 2 tahun hingga 2024 tak aneh jika Nick Kuipers menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang ditujukan pada dirinya usai laga lawan dan arema Nick Kuipers mencatatkan rekor sebagai pemain asing terbanyak bermain bersama Persib Bandung Nick Kuipers sudah bermain sebanyak 81 kali bersama Persib Bandung semenjak dirinya menandatangi kontrak di tahun 2019 silam Nick Kuipers yang memulai debutnya di Liga 1 tahun 2019 dengan catatan 1530 menit dari 17 kali penampilan serta menyumbangkan dua gol dan satu kali assist pada musim keduanya Nick Kuipers mencatat 270 menit dari tiga kali penampilannya sebelum Liga 1 dihetikan karena pandemi COVID-19 sementara pada Liga musim 2021 30 laga dilakoninya dengan catatan 2559 menit bermain musim selanjutnya Nick mencatatkan 2509 menit bermain dari 29 kali penampilannya bagi Persib dan mencetak satu gol Umuch Muhtar tuntut Erik Tohir turun tangan langsung Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar menilai kompetisi Liga 1 musim ini sudah sepatutnya dilengkapi teknologi video assistent referee atau FAR agar kepemimpinan wasit bisa lebih seimbang Umu Muhtar sangat geram atas kepemimpinan wasit Aidil asmi di laga Persib Bandung kontra Arema yang dinilainya kerap menguntungkan tim tuan rumah Arema dalam penilaiannya Aidil terlalu mudah meniukan peluitnya ketika Persib melakukan pelanggaran hingga mendapat dua kali penalti demi menjaga atmosfer pertandingan yang berimbang kompetisi Liga 1 musim ini sudah sepantasnya menerapakan teknologi FAR sehingga keputusan wasit di setiap pertandingan bisa dipantau langsung dan lebih bisa diterima oleh semua pihak ya kita lihat dari awal pertandingan sudah terlihat enaklah sampai Arema semangat apalagi Persib 55 banding 45 persen menang Persib dalam penguasaan bola tapi disitulah ini yang tidak saya suka dan tidak puas dengan kinerja wasit kata pria yang akrab di sapa Pak Ahaji itu ia menilai PSSI di era Eric Thohir saat mampu untuk menerapkan FAR di kompetisi Liga 1 apalagi PSSI sudah memfilter wasit secara baik hingga mendapatkan 18 wasit terpilih yang lolos untuk memimpin kompetisi Liga 1 musim ini menurut saya untuk Pak Eric bisa saja mampulah Liga ini menggunakan FAR tolonglah gunakan FAR saja ini demi kebaikan semua dan untuk selamanya kalau ada kejadian lagi seperti wasit pertandingan Persib Arema tinggal lihat FAR tapi walaupun ada FAR juga harus jujur semua kalau dari awalnya tidak jujur ya susah karena Asmi punya niatan gaji sudah besar tiap pertandingan bisa mencapai 10 juta setiap pertandingan sedangkan asisten wasit atau hakim garis adalah 7,5 juta dan wasit cadangan gajinya sebesar 5 juta rupiah per pertandingan itu gede udah luar biasa dan kita juga menyayangkan komite wasit kenapa sekelas Asmi bisa dipakai itu sangat merusak pantas Boboto sangat marah Ia berharap kejadian ini segera diselesaikan secara baik demi terciptanya iklim kompetisi yang sehat dan kompetitif jangan sampai hal buruk ini terus berlanjut dan memberikan dampak buruk bagi kualitas sepak bola Indonesia saya dari manajemen tentunya harus bicara kalau dibiarkan mau sampai kapan dari dulu saya selalu teriak masalah wasit tolong diperhatikan mudahan Pak Erik sebagai ketua PSSI bisa melihat secara langsung biar mereka agak sedikit takut tapi mereka sudah ada jaringan ada yang menjamin lihat saja pasti wasit itu dimainkan lagi kalau tidak ada persekongkolan dia pasti sudah diberhentikan di hukum tidak boleh memimpin lagi pertandingan tutupnya